Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Mengapa pusat agama katolik berada di Fatikan pada seri pertama Banyak kaum evangelis mempertanyakan mengapa gereja berakhir di Roma Menurut mereka kitab suci mengatakan mengenai Yerusalem baru Dan tidak mengatakan mengenai gereja di Roma Sampai pada akhir kisah para rasul Memahami hal ini sesungguhnya kembali kepada penerimaan kita Bahwa Petrus diberikan kunci-kunci kerajaan oleh Yesus Yang ditulis dalam Matius 16 ayat 18 Selain itu rasul Petrus diberikan mandat Untuk menjadi gembala atas domba-domba Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 Gereja katolik meyakini Bukti bibelis dan historis tak terbantahkan Yang mendukung keunggulan rasul Petrus Rasul Petrus mewartakan injil sampai ke Roma Dan meninggal di sana Setelah itu penerus-penerusnya berada di sana Dan melanjutkan pengembalaan Hal ini tentu saja untuk menggenapi perkataan Yesus Bahwa ia akan menyertai gerejanya sampai akhir jaman Sementara itu di Yerusalem sekitar tahun 70 Terjadi penganiayaan hebat yang membuat gereja Hampir mati suri sampai sekitar tahun 130 Banyak artikel yang meneguhkan keberadaan rasul Petrus Dan kemartirannya di Roma Yerusalem baru dalam kitab wahyu Bukan sebuah tempat fisik Sama halnya perjanjian lama penuh dengan bayangan akan perjanjian baru Umat katolik meyakini bahwa Alkitab Menunjuk jelas bahwa Yerusalem baru dalam kitab wahyu Bukanlah kota historis Yerusalem Kita tidak percaya bahwa Israel masa kini Adalah sebuah wujud spiritual yang sama Dengan Israel dalam sejarah sebelum masa Kristus Setelah penyaliban Tabir baik suci Yahudi terbelah menjadi dua Seperti kita baca dalam Markus 15 Ayat 37 sampai 39 Lukas 23 Ayat 44 sampai 46 Matius 27 ayat 51 Pada titik itu pemindahan otoritas terjadi Dan kita percaya bahwa bibit gereja menjadi Israel baru Katikismus gereja katolik artikel 63 menjelaskan Israel adalah bangsa imam-imam Allah Seperti dalam keluaran 19 ayat 6 Yang telah diberkati dengan nama Allah Ulangan 28 ayat 10 Itulah bangsa orang-orang yang menerima sabda Allah sebelum kita Sebagaimana didoakan dalam hari Jumat Agung Yaitu doa umat meriah 6 Bangsa kakak-kakak dalam iman Abraham Katikismus gereja katolik artikel 63 Setelah wafat Yesus Nubuat perjanjian lama mengenai Yerusalem Secara jelas dipahami sebagai referensi Akan umat Allah Dan bukannya kota historis Yerusalem Ini berarti bahwa takhta gereja Dapat berada dimanapun di bumi Ini membuka pintu akan kepindahan Ketempat yang paling bagus Untuk bibit gereja yang sedang berjuang Itu bukan berarti tidak ada Kepentingan historis akan Yerusalem Maupun ia menyangkal Bahwa Allah masih mempunyai hati Kepada umat Yahudi Dan suatu hari mereka akan bertobat Ujung bumi dalam kisah para rasul Adalah kota Roma Yesus ingin agar Injil diwartakan Keseluruh dunia Bila tidak terjadi penganiayaan Di Yerusalem Dapat dipertanyakan sejauh mana Injil dapat berjalan Penganiayaan memaksa para rasul Untuk keluar dari Yerusalem Kita melihat dalam kisah para rasul Sebuah gerakan yang kuat Untuk mendirikan gereja di Roma Sebagai ujung bumi Disitulah kisah para rasul berakhir Santo Lukas menyatakan Inilah bagaimana kita akhirnya Sampai di Roma Dalam kisah para rasul 28 Ayat 14 Beberapa evangelis berpikir Bahwa kisah para rasul Berakhir terlalu tiba-tiba Mereka gagal melihat Bahwa pendirian gereja perdana di Roma Adalah tujuan Dan Lukas mengakhiri bukunya Saat hal itu terpenuhi Kepindahan ke Roma Terjadi sangat awal Dalam sejarah Kristiani Yang kita dapat temukan Dalam Alkitab Yesus sendiri berkata Jadikanlah semua bangsa muridku Sebagaimana dalam Matius 28 Ayat 19 Dan itu dapat terpenuhi Apabila Injil telah diwartakan Sampai ke ujung bumi Yaitu Roma Mereka yang berpikir Bahwa Roma adalah Kota binatang Dalam kitab wahyu Mungkin perlu membaca Dan mengetahui Tafsiran ini Petrus mempunyai Kedudukan tertinggi Di antara para rasul Seorang imam ortodoks Menunjukkan bahwa Yakobus yang membuat Keputusan seputar Permasalahan sunat di Yerusalem Dan bukan Petrus Dalam kisah Para rasul 15 Ayat 19 Seperti kita ketahui Yakobus adalah Uskup Yerusalem Sehingga masuk akal Bahwa Yakobus Akan membuat keputusan Di dalam wilayah Pelayanannya Atau keuskupannya Dia membuat keputusan tersebut Berdasarkan Ceramah Petrus Dalam kisah para rasul 15 Ayat 14 Keputusannya adalah Tanggapan atas Petunjuk Petrus Tidak ada bukti Biblis Akan perebutan Kekuasaan Di antara Santo Yakobus Uskup Yerusalem Dan Santo Petrus Akan tetapi Ada banyak bukti Bahwa Petrus Adalah sebagai Pemimpin Sekedar untuk Kita ketahui Petrus disebut Lebih banyak Dari para rasul Lainnya Dalam kitab suci Sekitar 152 kali Ia berdiri Dan berkata Mewakili para rasul Dalam Matius 19 Ayat 27 Kisah para rasul 1 15 2 Ayat 14 Ia berdiri Ia berdiri pada Kelahiran gereja Saat Pentecostal Untuk memimpin Mereka Selain itu Para murid Disebut dengan Petrus Dan para rasul Dan Petrus Diberikan otoritas Kuasa melepas Dan mengikat Sebelum para rasul Lainnya Ia selalu Disebut pertama Saat daftar Para rasul Dimunculkan Beberapa kali Hanya Petrus Dan mereka Yang bersama dia Yohanes Berlari Mendahului Petrus Kemakam Akan tetapi Saat dia tiba Dia berhenti Dan tidak Masuk ke dalam Dia menunggu Dan membiarkan Petrus masuk Petrus turun Dari perahu Di tengah badai Sekalipun Mereka Semua takut Mereka Akan Badai itu Petrus Adalah Yang tertua Yesus berkata Pada Petrus Untuk berilah Makan Domba-dombaku Dan juga Gembalakanlah Domba-dombaku Berilah Makan Domba-dombaku Dalam Yohanes 21 Ayat 15 Sampai 17 Perbedaan Antara Arnia Dan Probata Sangat Penting Arnia Dalam Bahasa Yunani Adalah Anak Atau Bayi Domba Sedangkan Probata Adalah Domba Dewasa Kemungkinan Yesus Meminta Kepada Petrus Untuk Menjaga Baik Umat Awam Arnia Dan Para Rasul Probata Terlepas Dari Penafsiran Akan Anak-anak Domba Dan Domba Dewasa Secara Jelas Yesus Meminta Kepada Petrus Untuk Memberi Makan Dan Menggembalakan Kawanan Dombanya Tampaknya Dia Meminta Petrus Untuk Menggembalakan Gerejanya Di Bumi Mewakilinya Simon Simon Lihat Iblis Telah Menuntut Untuk Menampi Kamu Dalam Bahasa Yunani Himas Atau Bentuk Jamak Kamu Semua Seperti Gandum Tetapi Aku Telah Berdoa Untuk Engkau Bentuk Tunggal Atau Personal Supaya Iman Jangan Gugur Dan Engkau Jikalau Engkau Sudah Insaf Kuatkanlah Saudara Saudaramu Petrus Mengawasi Maksudnya Bangsa Samarita Dan Non Yahudi Kedalam Gereja Ia Dapat Menghancurkan Iman Akan Tetapi Dibawa Bimbingan Petrus Gereja Turut Bersama Karena Petrus Adalah Pemimpin Mereka Perpindahan Pusat Kekristianan Dari Yerusalem Ke Roma Dari Sudut Pandang Praktis Kita Tidak Dapat Membayangkan Bagaimana Seandainya Kepausan Berada Di Yerusalem Yerusalem Selalu Berada Dalam Keadaan Kacau Dan Telah Ditaklukan Berkali Kali Yerusalem Dibawa Kekuasaan Islam Selama Berabad Setelah Masa Kristus Kita Dapat Membayangkan Nasib Kepausan Dibawa Kekuasaan Islam Itu Akan Menjadi Bencana Benar Roma Jauh Dari Timur Tengah Selama Generasi Pertama Sesudah Kristus Demikianlah Pembahasan Kita Tentang Mengapa Pusat Agama Katolik Berada Di Roma Dan Pembahasan Pembahasan Saya Kutip Dalam Http Katolik Brides Dotcom Why Did The Catholic Church Move Terima Kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Pembahasan 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 Pembahasan